Oke, mungkin yang sedang ingin mengupdate sistem PS4-nya atau menginstall PS4-nya lalu kemudian tidak terbaca di PS4-nya Di video kali ini saya akan berbagi tutorialnya cara menaruh atau menempatkan file update di harddisk eksternal atau di flashdisk ya Oke, disini saya sudah menancapkan harddisk eksternal dan ini adalah file update Nah ini, file update itu namanya harus seperti ini ya teman-teman ya, jangan di rename yang lain Dan ini penting juga, mungkin misalkan ada yang tidak terbaca, mungkin teman-teman lagi ganti harddisk Kemudian file update-nya menggunakan yang 400MB-an itu juga nanti tidak akan terbaca ya Nah contohnya disini ya, saya ada dua file update Nah ini, dua-duanya ini contoh saja ya, ini sama-sama 9.0.0 versinya Nah ini 400MB, sedangkan yang tadi 1000MB atau 1GB-an Nah ini, ini kalau misalkan teman-teman kalau mau ganti harddisk pakai yang 1GB-an Jadi kalau misalkan pakai yang 400MB-an nanti juga tidak akan terbaca Dan ini teman-teman ya, perhatikan nama file update-nya PS4-update Nah itu, kemudian kita copy ke harddisk eksternal atau flashdisk Tetapi formatnya harus x-fat Nah ini x-fat Kalau tidak di format x-fat, nanti tidak akan terbaca di PS4-nya Nah kemudian disini penting juga, kita harus bikin folder namanya PS4 Hurufnya besar semua Kemudian ketika kita buka, di dalam folder PS4 itu harus ada folder update Namanya harus lebih besar semua seperti ini Sama bikin folder ya, kalau misalkan tidak ada folder Nah, barulah kemudian file tadi kita pastikan disini Dan kalau sudah ada file update yang lama Nah disini nanti akan tertera seperti ini ya Kita pilih copy and replace Jadi kita ganti dengan file update yang baru Jadi kita timpa gitu ya Oke, jadi seperti itu saja Cara penempatan file update di harddisk eksternal atau flashdisk Yang penting formatnya x-fat Oke, sekian saja tips info dari saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba dan sampai jumpa di video PS Arena selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!